Intro Halo Sobat Kopi, bertemu lagi bersama saya Akmal di acara Cafe Nation Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Americano dan Long Black Apa sih perbedaan antara Americano dengan Long Black tersebut? Apakah dia sama-sama kopi hitam dan dikasih air panas? Atau kita juga bisa menikmatinya dengan sensasi yang dingin jika kita ingin menambahkan es batu atau es cube Untuk mempelajarinya, bahan-bahan yang pertama kita siapkan adalah preparation dalam membuat espresso base Karena dalam membuat Americano dan Long Black, kopi yang kita bergunakan adalah kopi dengan metode pembuatan espresso base atau menggunakan kopi mesin Jadi, bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama-sama Yang pertama, dalam membuat espresso base, tidak lupa kita bersihkan terlebih dahulu bagian porta filter Lalu, kita timbal untuk mendapatkan gramasi yang sesuai, yaitu dengan standar 18 gram Dalam membuat espresso, ukuran green size yang dipergunakan adalah ukuran green size yang fine Lalu, masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses sampling Jangan lupa dibersihkan bagian porta filternya pada bagian atas, samping, bawah, dan depan Untuk mencegah pada saat proses ekstraksi, terjadi hambatan karena sisa-sisa dari bubuk kopi atau brown kopi Sehingga akan terasa bau gosong pada bagian porta filter atau group head Setelah itu, kita timbang espresso suit glass Dan kita mulai proses ekstraksi dari espresso tersebut Untuk waktu yang dibutuhkan dalam membuat satu espresso adalah sekitar 20-30 detik Dengan standar 18 gram brown kopi Dan hasil total liquid yang didapatkan adalah 36 gram Atau dengan rasio 1 berbanding 2 Setelah kita mendapatkan hasil espressonya Barulah kita memulai proses pembuatan antara americano dan long black Americano dan long black adalah dua minuman yang berbeda Karena dari daerah asalnya pun berbeda Dan selain itu, americano dan long black memiliki cita rasa yang berbeda pula Americano adalah minuman yang berasal dari daerah Amerika Dengan cara pembuatan, awal adalah kita menuangkan terlebih dahulu espresso suitnya Lalu kemudian kita mulai menambahkan air panas Sesuai dengan ukuran gelas yang kita pergunakan Untuk membuat americano, kita bisa menggunakan single suit Atau kita bisa menggunakan double suit sesuai dengan selera kita Jika kita ingin mendapatkan rasa kopi yang lebih tebal Sedangkan untuk long black Long black adalah minuman kopi hitam yang berasal dari daerah Australia, Selandia Baru Cara metode pembuatannya adalah terbalik dengan americano Jika kita membuat americano, yang awal kita persiapkan adalah espresso Dan dalam membuat long black, yang pertama kali kita siapkan adalah air panas terlebih dahulu Kita tuang ke dalam gelas, baru kita masukkan espresso suit yang sudah kita persiapkan Untuk membuat long black, kita juga bisa menggunakan single atau double sesuai dengan selera kita Jika kita ingin mendapatkan selera rasa dari kopi yang lebih tebal Yang pertama Jika kita ingin membuat americano dengan rasa yang lebih tebal Kita bisa menggunakan double suit Setelah itu, kita tambahkan air panas Ini adalah bagaimana cara membuat americano Karena espresso yang terlebih dahulu kita persiapkan, lalu kemudian kita tuang air panas Maka air panas akan menghancurkan dan menghilangkan krema yang ada pada espresso tersebut Maka rasa yang dihasilkan akan terkesan lebih acid atau lebih asam Dan rasa pahit yang didapatkan lebih terasa di pangkal lidah dan rasanya lebih tebal Setelah itu, jika kita ingin membuat long black Yang pertama kita persiapkan adalah air panas terlebih dahulu Setelah itu, kita persiapkan kembali espresso suitnya Terima kasih telah menonton! Kita persiapkan espresso studiasnya Agar mendapatkan hasil yang lebih sesuai Lalu kita mulai proses tekstrasi kembali Terima kasih Setelah itu kita masukkan hasil dari espresso studiasnya ke dalam gelas Maka crema yang didapatkan masih akan terlihat di bagian permukaan atas dari air Karena crema tersebut tidak larut dan tidak langsung terkena oleh air panas Dan inilah perbedaan antara metode pembuatan americano dan long black Karena dari metodenya pun berbeda dan dari tempat asalnya berbeda Maka cara pembuatannya pun harus berbeda pula Karena jika kita membuat americano tapi dengan menaruh espressonya di akhir Maka hasilnya adalah sebutannya long black Dan jika kita membuat long black dengan espressonya di awal Maka hasilnya adalah americano dan itu akan terbalik Demikian penjelasan saya pada hari ini tentang bagaimana metode dan pembuatan cara americano dan long black Ini adalah contoh americano dan long black dalam sajian panas Jika kalian ingin membuat dengan sajian yang lebih segar dengan kondisi yang dingin Kita bisa tinggal menambahkan es batu ke dalamnya untuk rasa yang lebih segar Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih sudah belajar Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Bersama saya, Akmal Di acara Cafe Nation Terima kasih sudah menonton!